Intro Selamat sore para angler seluruh tanah air Perairan Indonesia, wilayah barat memang sangat terkenal dengan keindahan panorama dan keragaman jenis ikannya Apalagi keadikan predator yang menjadi incaran para angler Destinasi mancing saya kali ini adalah perbatasan antara Indonesia dan India, tepatnya di Kepulauan Nikobar Oke, sekarang gantian, saya yang jadi kapten Menuju ke spot perbatasan nih, antara Indonesia sama negara Nikobar ya Kep, ya Ini kita perjalanan dari Bandar Aceh yang lumayan tadi Sekitar hampir 5-6 jam ya, ya, perjalanan Perbatasannya di mana nih, Kep? Kita bisa lihat perbatasannya di... Oke Bisa lihat di V-spender nih, di GPS Sorry Bisa lihat di GPS Ya, inilah bandar Perbatasannya dari Nikobar ke perbatasan... Ke perbatasan... 30 puluh puluhin dekat Berapa, Mip? 38 puluhin dekat Oh... 34 puluh ini, ini kan dari Rondo Oh... Ini kita di samping kita pulau Rondo nih Ini udah pulau terluar dari Indonesia bagian Barat Ini pokoknya mudah-mudahan hasilnya sih dulu hebat ya Ini kapten yang punya sekuat nih Dan ini peran Tidur aja, Kep? Iya, iya Saya yang bawa Oke, silahkan Ternyata nelayan kita pernah ditangkap oleh pemerintah India, Mas Bro Karena mancing sampai melewati batas wilayah perayaran Indonesia dan India Dan ini adalah foto kunjungan KBR Indudelhi Guna membebaskan lima nelayan WNI asal Aceh yang ditangkap Biasanya, di Seamap atau Penta Laut Sudah ada tanda batas wilayah teritorial negara Jangan dilewati ya Tiba di spot, kita langsung melihat kumpulan ikan sedang ada di permukaan air Inilah yang dinamakan Frenzy Frenzy artinya ikan sedang memangsa makanannya Biasanya ada kerombolan ikan kecil yang sedang dilahap oleh predator di atasnya Mereka sedang makan siang saat ini Seperti gambar ini Frenzy juga bisa menjadi patokan petanda baik Artinya, visibility air, arus, dan kondisi suhu air sedang baik Dan pastinya banyak umpan ikan yang terlihat di kasat mata Membuat para predator asik sedang pesta makan siang Oke, kita sudah sampai spot di pantai utara Teman-teman juga sudah mulai turunin Kita full jigging Tanpa membuang waktu, teman-teman langsung menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing Dan umpan metal jig saya juga mendapatkan sambutan dari ikan Fish on! Joran PE 1,5 yang setara dengan 7,5 kg mendapat musuhnya Asik Ikan sudah terlihat Wah, ternyata kurisi cablak yang saya dapatkan Di Aceh disebut juga ikan canga Oke, kebahagiaan juga nih, sore-sore Ini dia namanya small tooth job fish Kita dipanggilnya kurisi cablak Lihat, dia punya gigi kecil-kecil Jadi dipanggilnya small tooth Halus, tapi dia mulut caplak Lihat Ini lensa, lensa kamera bisa masuk, lihat Oke, saya pakai 200 gram Pakai bulu-bulu perindu Bulu-bulu perindu ini, cantik sekali Mantap Mulut besar sekali ya mas bro Makanya disebut juga dengan kurisi cablak Kita lihat ahuy Betul saja, timing frenzy akan membuahkan hasil Ahuy asal loksumawe yang mendapatkan sambaran Masih keluar penang Masih sanggup, masih sanggup, masih sanggup Ini perlu tukang urut terlihatan Oh, saya urut deh Saya urut, saya urut Perlu tukang urut Iya Soalnya belum makan siang Lihat suaranya, suaranya Wuih, ditarik Bagus Sudah diam Wow, kelihatannya ikan besar Dilihat model ketarikannya Mantap Jari sampai spot Depan strike juga Hohoho, double strike Miko asal Diren mendapatkan sambaran juga Keren Mantap Ikan rubi snapper yang ahuy dapatkan Di Aceh disebut dengan ikan krisikala Yang balatinnya adalah etelis karbonunculus Gimana? Kira-kira capek nggak? Compek lumayan Macing Maria, mantap! Sampai jumpa